Selamat mulai kembali pembelajaran kita hari ini Kita akan bicara lagi soal puisi ya Seperti yang kita pelajari di sebelum libur waktu lebaran kemarin Oke Puisinya sudah kita bahas, di buku pun sudah ada Maka Bapak disini mau menunjukkan sama kalian Caratan Bapak tentang puisi itu bagaimana Nah kalian sudah tahu tentang puisi sebenarnya Tapi disini kita lihat apa itu puisi berdasarkan para pakar ya Bahwa dalam bahasa Yunani berasal dari kata poesis yang artinya penciptaan Dalam bahasa Inggris padaran kata puisi ini adalah poetry Yang erat dengan put dan pum Yang menjelaskan bahwa kata put berasal dari Yunani yang membuat atau mencipta Dalam bahasa Yunani kata put berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya Orang yang hampir-hampir menyerupai dewa Yang amat suka kepada dewa-dewa dan sebagainya Dia adalah orang yang berpenglihatan tajam, suci Yang sekaligus merupakan filsuf, negarawan, guru Orang yang dapat menubah kebenaran yang tersembunyi Nah itu filosofi awalnya tentang puisi ya Dari si poet itu ya Lanjut Tapi secara itu secara klasikal Kita lanjutkan dengan yang lebih modern Samuel Taylor Coltridge mengatakan bahwa puisi itu adalah Kata-kata terindah yang disusun dalam susunan yang terindah ya Memilih kata yang tepatnya untuk disusun secara sebaik-baiknya Misalnya seimbang, simetris, atau satu dengan kata yang lainnya memiliki hubungan erat dan sebagainya Ini penjelasan tentang puisi itu ya Menurut para ahli Ini ada Carlil juga mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat musikal Penyair menciptakan puisi Itu memikirkan bunyi-bunyi yang merdu Dalam musik, seperti musik dalam puisinya Disusun sebegitu rupa hingga menonjol rangkaian bunyinya yang merdu Seperti musik Banyak tokoh-tokoh lain yang menciptakan Bukan menciptakan tapi membuat Tentang puisi itu Apa ya yang menjadi penjelasan tentang puisi Ada yang Duntun Ada juga Shelley Ini adalah pembicaraan Atau para ahli ya Yang menjelaskan Duntun tadi, yang ini, dan Shelley Nah ini juga contoh-contoh penjelasan tentang puisi Sebenarnya puisi itu adalah tulisan Yang tersusun dalam bait Dalam bait Dan dia bukan paragraf Berbeda dengan tulisan-tulisan lainnya Yang tertulis dalam paragraf secara etimologi Secara etimologi Secara tipografi Secara bentuk penulisan Bedanya puisi dengan yang lain adalah Puisi itu pakai bait Sementara kalau pakai paragraf itu namanya prosa Atau kalau pakai dialog itu namanya drama Nah unsur-unsur puisi itu Ada temanya Ada nada Ada rasa Ada amanat Ada diksi Ada imaji ya Ada bahasa figuratif Ada kata konkret Dan ritme Atau nada Dan nada Ritme itu tempo ya Dan rima itu persamaan bunyi Di akhir-akhir ya Menurut Richard Dan Waluyo Dipilih menjadi dua struktur Yaitu batin Dan fisik Ya Nah ini Ya kalian Dalam pemajaran ini Tidak harus Menjadi Apa namanya Harus mengerti Sedalam-dalamnya tentang ini ya Kalian bisa memikirkannya Untuk Apa namanya Sekedar Matawan kalian Bahwa puisi itu Dipikirin sama orang Bukan cuma Asal-asalan Bentuk aja Gitu ya Nah Tipografi itu Bentuk kenampakan Secara Perwajahan Puisi Misalnya kamu lihat di kertas Bentuknya Nulisnya bagaimana Pasti kamu bisa membedakan Mana puisi Mana yang bukan Itulah yang namanya Tipografi Ya Bentuk penulisan Bentuk tampilan Nah biasanya Dia tidak Dari ujung Ke ujung Baris Tapi Seperlunya saja Yang ditulis ya Jadi Ada aturan-aturannya Dan ada Tujuan-tujuannya Dalam Menuliskan Setiap baris Dalam puisi Lalu ada diksi Diksi itu pilihan kata Kata-kata itu juga Miliki Kepentingannya Masing-masing Tujuannya Untuk meningkatkan Hal dramatis Unsur dramatis Dan sebagainya Dalam puisi Diksi ini Pemilihan kata Misalnya kita Menyebutkan kata cantik Bisa kita pikirkan Kata-kata lain Cantik Indah Apa namanya Menarik Dan sebagainya Kita bisa pilih Kata-kata apa yang Lebih cocok Buat kita pakai Dalam Puisi kita Lalu ada yang Imaji Penjelasannya adalah Mengunggapkan pengalaman Indrawi Seperti Pencitraan Penglihatan Pencitraan Pendengaran Dan pencitraan Perasaan Nah ini bisa Kalian pikirkan Dan saya rasa Sudah Kalian dapatkan Di SMP dulu ya Nah itu Ada kata juga Yang konkret ya Kata-kata yang Apa namanya Memiliki makna Lambang ya Ditangkap oleh Indra Tapi memunculkan Imaji ya Katanya Apa dan Tapi apa yang bisa Kita pikirkan Atas kata tersebut Lalu ada Bahasa figuratif Ya Bahasa yang berkias Kalian bisa Tahu ya Kata kiasan itu Bukan makna Kata sebenarnya Sementara Kata Yang lugas Yang makna Sebenarnya Ada versifikasi Menyangkut rima Atau ritme Atau metrum Nah penjelasannya Seperti Yang ada Dalam slide Silahkan Dilihat Nah struktur Matinnya Kita bicara Soal tema Puisinya itu Bicara soal Apa ya Teteran bahasa Adalah hubungan Tanda makna Maka puisi harus Bermakna Tiap Tiap kata Tiap balis Tiap baik Dan secara keseluruhan Maknanya Apa Lalu ada yang namanya Rasa Ya Rasa atau feeling Penyair terhadap Pokok kemasalahan Dan rasa ini Akan mempengaruhi Cara kita Membaca Puisi tersebut Kalau puisi perjuangan Tentu berbeda Dengan puisi cinta Dan sebagainya Lalu nadanya ini Yang Berhubungan dengan Tema dan rasa tadi Ya Nadanya Harus bagaimana Cara membacanya Lalu ada amanat Atau tujuan Tujuannya Mendorong penyair Menciptakan puisi Tujuan tersebut Bisa dicari Sebelum penyair Menciptakan puisi Mampu dapat ditemui Dalam puisinya Lalu ada perbedaan Puisi Yaitu Puisi dramatik Puisi lirik Puisi balat Puisi epik Ini adalah Yang Penggolongan puisi Berdasarkan Isinya Isi dan Cara Berkisah Atau cara Pemaparannya Ada yang memiliki Nilai dramatik Ada yang Lirik Dramatik Biasanya Kayak ngomong Gitu ya Kayak Kadang-kadang Ada Setengah drama Dan sebagainya Ada dialog Antara Yang dibaca Dan ada puisi lirik Ada puisi balada Yang bercerita ya Isinya Kayak cerita Jadi mulai Sampai habis Ada ya Puisi epik Dikaitkan dengan Kisah-kisah klasik Ini contoh puisi Seperti Jakarta Kalau cara Membaca puisi Saya sudah Contohkan Di video Yang lalu Nah Puisi itu Dibagi dua Puisi lama Sama puisi baru Puisi lama itu Bukan puisi yang Sudah lama Tapi puisi Klasik Ya Puisi yang ada Di bahasa Indonesia Karena Sudah diturun Temurun Dan puisi lama ini Biasanya Ada aturan-aturan Khusus dalam penulisan Makanya Puisi lama itu Contohnya Pantun Syair Dan sebagainya Karena kita tahu Pantun itu Memiliki Syarat-syarat Khusus Ya Dalam penulisannya Syair juga Gurindam juga Dan sebagainya Nah ini adalah Contoh-contoh Puisi Lama ya Mantra Pantun Termina Seloka Gurindam Syair Dan Talibun Lalu ada Puisi baru Kalau puisi baru ini Kita lihat dari Eropa Puisi baru ini Puisinya Bukan karena bentuk Tapi Isinya aja Dan Bentuknya bisa apa aja Bahkan ada puisi yang Hanya terdiri dari Satu baris aja Ya Nah dia Hanya membedakan puisi Berdasarkan isinya Ya jadi ada Ode Epigram Romance Elegid Atau Satir Ya Itu puisi lama Dan puisi baru Dan puisi lama ini Ya ini penjelasannya Kalau pantun Masuk ke puisi lama ya Atau puisi klasik Nah ini Syair Kalian bisa lihat Kalian bisa post nanti Kalau kalian perlu Ini Gurindam Masuk ke puisi lama juga Lalu Seloka Seloka itu Seloka itu Hampir seperti Gurindam ya Seloka memuat sindiran Atau kiasan yang tajam Bentuknya tidak terikat Pada peraturan tentu Namun ada juga Yang berbentuk Seperti syair Oke Nah ini adalah Contoh-contoh penyair Indonesia Yang perlu kita tahu Ya Yang terkenal Dan yang banyak harianya Ya Oke Itu aja Untuk slide hari ini Yang bisa Bapak sampaikan Tentang penjelasan puisi Sekali lagi Tugasmu hari ini adalah Seperti biasa Absen di kolom komentar Lalu Buat catatan Tentang apa yang Saya paparkan hari ini Buat catatan Dan fotokan Masukkan ke grup Whatsapp Seperti biasa Maka kita sudah Melanjutkan Pembelajaran kita Tentang puisi Mungkin selanjutnya Di pekan mendatang Akan Bapak Bicarakan Tentang tugasnya Mengenai puisi Atas perhatiannya Bapak ucapkan Terima kasih Selamat Siang Dan Silahkan bekerja Silahkan bekerja